Sekarang Bapak akan menerangkan tentang membandingkan pecahan menggunakan gabar Di sini ada contoh 2 per 4 mau dibandingkan dengan 3 per 4 Sama-sama 4 ya si penyebutnya Makanya sama ya Yang 2 per 4 sama Bapak mau digambar dulu Gambarnya lingkaran 2 per 4 itu kan penyebutnya 2 Eh kalau penyebutnya? Pembilangnya 2 Penyebutnya 4 Maka kita bagi lingkaran itu menjadi 4 bagian sama besar Yang diarsir 2 bagian Yang 3 per 4 juga Bawa sama Bapak Di gambar lingkaran 3 nya sebagai pembilang 4 nya sebagai penyebut Maka dari itu Kita bagi lingkarannya menjadi 4 bagian sama besar Dan kita aksir Ingkarannya menjadi 3 bagian Nah sekarang kita bisa Langsung membandingkan Aksiran mana yang paling banyak? Coba yang mana yang paling banyak? Tentu saja yang 3 per 4 Maka dari itu 2 per 4 Lebih kecil daripada 3 per 4 Maka tandanya Sikunya ke kanan Ya Sekarang Bapak akan Menurangkan lagi Membandingkan pecahan Menggunakan gambar Di sini pecahannya Berbeda penyebutnya Nah di sini ada contoh nih Ada 1 per 2 Mau dibandingkan dengan 1 per 3 Yang 1 per 2 mah Penyebutnya 2 Yang 1 per 3 mah Penyebutnya 3 Yang 1 per 2 sama Bapak Mau digambar dulu Sama lingkarannya 1 per 2 itu Pembilangnya kan 1 Penyebutnya 2 Maka kita potong Lingkarannya menjadi 2 bagian sama besar Diarsir 1 bagian Yang 1 per 3 juga Sama Bapak mau Digambar Lingkaran juga 1 per 3 itu Pembilangnya kan 1 Penyebutnya 3 Maka kita bagi lingkarannya Menjadi 3 bagian Sama besar Maka dari itu Diarsir 1 bagian Nah kita bisa langsung Membandingkan Arsiran mana sih Yang paling banyak Di antara keduanya Pasti sudah bisa jawab ya Yang 1 per 2 ya Yang paling besar Maka dari itu 1 per 2 Lebih besar Daripada 1 per 3 Maka dari itu Sikunya ke Kanan Eh ke kiri Nah tadi Kita sudah belajar Cara membandingkan Pecahan Menggunakan gambar Tentunya Ada kelemahannya ya Karena Kalau menggunakan gambar Nanti ketika soalnya Misalnya Si penyebutnya Rewat Atau ratusan Atau puluhan Nantinya Kita repel sendiri Seperti Kita membandingkan Pecahan 5 per 20 Mau dibandingkan Dengan 4 per 40 Nah Coba bayangkan Kita harus membagi 20 bagian Dan 40 bagian Tentunya Tentunya Itu sangat Menyuitkan ya Makanya Sekarang Bapak mau Mengajarkan Kalian Untuk Membandingkan pecahan Lagi Menggunakan Garis bilangan Garis bilangannya Sudah Bapak sediakan ya Di sebelah kanan Di situ ada Garis bilangan 0 1 per 2 Sampai 1 Ada 0 1 per 3 2 per 3 Sampai 1 Dan seterusnya Sampai 0 Sampai Ke 1 lagi Jadi Di situ Kira-kira ada Berapa ya 1 2 3 4 5 6 7 Ada 7 Garis bilangan Nah Sekarang Nah Di sebelah kiri Ada contohnya Coba Kita bandingkan langsung ya Yang contoh pertama itu Penyebutnya sama Nah Kalau penyebutnya sama Berarti Bilangan pecahannya Berada Di garis Bilangan yang sama Coba Coba lihat 3 per 4 Mau dibandingkan Dengan 1 per 4 Maka kita langsung saja Lihat Garis bilangan Yang per Yang per 4 Yang penyebutnya 4 Berarti Yang garis bilangan Ketiga ya Nah 3 per 4 Di sebelah Kanan Yang 1 per 4 Di sebelah kiri Ketentuannya Garis bilangan itu Makin ke kanan Semakin besar Nilainya Semakin ke kiri Semakin kecil 3 per 4 Lebih kanan Daripada 1 per 4 1 Maka dari itu 3 per 4 Lebih besar Daripada 1 per 4 Maka Kita simbolkan langsung Dengan Lebih Besar Begitu ya Paham ya Sekarang kita Langsung ke Contoh Yang kedua 2 per 7 Mau dibandingkan Dengan 3 per 5 Coba Kita cari Pecahan Yang 2 per 7 Berada Di garis bilangan Yang keberapa ya Nah Yang ke Yang ke 6 2 per 7 Kita Tandai dulu Nah Udah tuh Warna biru 3 per 5 Juga Kita Tandai lagi Nah Warna orange tuh 2 per 7 Coba lihat Bandingan ya 2 per 7 Lebih Kiri Daripada 3 per 5 Begitu pun Sebaliknya 3 per 5 Lebih Kanan Daripada 2 per 7 Maka Kita langsung Saja Bandingkan 2 per 7 Itu Lebih Kekil Daripada 3 per 5 Maka Kita simulkan Dengan Lebih Kekil Sekarang Kita langsung Ke contoh Yang terakhir Bapak Mau Membandingkan 1 per 2 Dengan 4 per 8 1 per 2 Gimana ya Ya Paling atas 4 per 8 Yang mana Paling bawah Coba lihat Kira Kira-kira 1 per 2 Itu Sejajar Tidak Sama 4 per 8 Sejajar ya Coba lihat Sejajar tuh Dari atas Ke bawah Sejajar ya Kalau Sejajar Maka Disebut Sama Yang lainnya Itu ketentuan Garis Bilangan ya Kalau Makin Ke kanan Makin Besar Kalau Semakin Kekiri Semakin Kecil Kalau Arahnya Sejajar Atau Posisi Sejajar Maka Sama Nilainya Begitu ya Tentunya Membandingkan Garis Membandingkan Pecahan Menggunakan Garis Bilangan Itu Ada Kelemahannya Seperti Nanti Soalnya Ketika Ditanyakan Berapa Kalau Membandingkan 2 per 20 Dengan 4 per 50 Misalnya Kan Disini Tidak Ada ya Maka Kita harus Buat lagi Ke bawah Si Garis Bilangannya Kita Nanti Bakal Repos Sendiri Nah Nanti Sama Bapak Mau Diterangkan Lagi Membandingkan Pecahan Dengan Cara Lain Kita Simak Sekarang Bapak Mau Menerangkan Dulu Membandingkan Pecahan Dengan Cara Langsung Dengan Penyebut Yang Sama Disini Ada Contoh Kita Akan Membandingkan Pecahan 5 per 7 Dan 3 per 7 Caranya Sebagai Berikut 5 per 7 Dan 3 per 7 Memiliki Penyebut Yang Sama Yaitu 7 Maka Langsung Saja Bandingkan Pembilangnya Yaitu 5 Dan 3 5 Lebih Besar Daripada 3 Maka Dari Itu 5 Per 7 Lebih Besar Daripada 3 Per 7 Tampang Kan Kita Langsung Saja Membandingkan Pembilangnya Saja Langsung Kalau Penyebutnya Sudah Sama Sekarang Gimana Kalau Penyebutnya Berbeda 1 Per 4 0 Dibandingkan 2 Per 3 Penyebutnya 4 Dan 3 Tentunya Beda Kan Ya Beda Kan Ya Maka Kita Harus Menyamakan Penyebutnya Terlebih dahulu Dengan Cara Mencari Perkalian 3 Dan 4 Dengan Hasil Yang Sama Yaitu Berapa Kira-kira 12 12 1 Per 4 Dikali Berapa Supaya Penyebutnya 12 Dikali 3 Penyebutnya Dikali 3 Maka Pembilangnya Harus Dikali 3 Juga Maka 1 Dikali 3 3 4 Kali 3 12 Jadi Sekarang Penyebutnya Bernaik 3 Per 12 2 Per 3 2 Per 3 Penyebutnya Harus 12 Maka Kita Harus Mengalihkan Dengan 4 Penyebutnya Dikali 4 Pembilangnya Juga Harus Dikali 4 2 Dikali 4 8 3 Dikali 4 12 Maka Sekarang Percahannya Menjadi 8 Per 12 Maka Dari itu Kita Langsung saja Membandingkan Karena Penyebutnya Sudah Sama-sama 12 Langsung saja Kita Bandingkan Pembilangnya 3 Lebih Kecil Daripada 8 Maka Dari itu 1 Per 4 Lebih Kecil Daripada 2 Per 3 Begitu Nah Cara Ini Ada Cara Cepatnya Mau Tau Oke Langsung saja Kita Gunakan Contoh Yang Tadi Kita Bandingkan Pecahan 1 Per 4 Dan 2 Per 3 Caranya Kita Kalikan 1 Dikali 3 Jadi Dikali Silang 1 Jadi Yang Pembilang Dikali Penyebut 1 Dikali 3 Yang 4 Dikali 2 Yang 4 Itu kan Penyebut Dikali Pembilang 2 Maka Dari itu 1 Dikali 3 Dibandingkan Dengan 4 Dikali 2 Jelas Ya Oke Jelas 1 Dikali 3 4 Dikali 2 8 Maka Kita Langsung Saja Bandingkan 3 Dan 8 3 Lebih Lebih Apa Lebih Kecil Daripada 8 Maka Dari Itu Pecahan 1 Per 4 Lebih Kecil Daripada 2 Per 3 Jelas Alhamdulillah Pembelajaran Hari ini Selesai Semoga Dengan Pembelajaran Hari ini Kalian mendapatkan Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang berakah Terutama Di bidang Matematika Amin Jika ada Salah-salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh